Dan saudara kita ke informasi selanjutnya, petugas SAR terus mencari korban hilang tenggelamnya kapal motor Wikli Jaya Sakti di perairan Kuala Tungkal, Jambi. Satu korban hilang ditemukan petugas dalam kondisi meninggal di Sabtu malam. Satu jenasa korban hilang tenggelamnya kapal motor Wikli Jaya Sakti ditemukan petugas SAR di Sungai Sayang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Minggu pagi pencarian terus dilakukan petugas SAR untuk mencari tujuh korban hilang lainnya. Menggunakan tiga kapal basar NAS, pencarian turut dibantu sejumlah nelayan. Korban, satu orang korban sudah berhasil ditemukan tadi malam pada pukul 21.00, yaitu di Sungai Sayang. Sungai Sayang, posisinya berada di sini. Kemudian kita evakuasi sampai dengan tadi pagi pukul 03.30. Korban berhasil direvakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan langsung kita bawa ke puskesmas. Untuk jenis kelaminnya Bapak? Untuk jenis kelamin wanita. Sebelumnya saudara, kapal motor Wikli Jaya Sakti yang berpenumpang 27 orang tenggelam di perairan Kuala Tungkal, Jambi, Sabtu siang. Kapal tenggelam akibat dihantam ombak. Kapal diketahui berangkat dari kecamatan Nipah Panjang, Jambi, dengan tujuan pelabuhan Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkap saudara terkait dengan hal ini, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Jumadi di Jambi. Jumadi, selamat siang. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan terkait dengan proses pencarian tujuh korban hilang lainnya? Apakah sudah ada hasil? Dan apakah kemudian ada kendala apa sebenarnya yang ditemui oleh tim SAR dalam proses pencarian? Ya, Nilu dan saudara dapat saya sampaikan, hingga hari ini tim Basarnas Jambi terus melakukan pencarian terhadap tujuh orang kapal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hingga hari ini juga tim Basarnas juga berhasil menemukan satu korban kapal tenggelam di wilayah Sungai Sayang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan sampai sini kendala di lapangan belum ada, di mana lokasi di tempat kejadian cukup bagus, sehingga proses pencarian aman bagi petrogah di lapangan. Nah, terkait kemudian dengan korban yang sudah berhasil ditemukan, ini seperti apa kondisinya saat ini? Ya, kondisi 18 korban tenggelam saat ini kondisinya sudah mulai membaik karena ditangani oleh tim medis, di mana 16 orang korban ini dirawat di pulkes mas nipah panjang, sedangkan 2 korban lainnya dirawat di rumah skinur di Namza. Nah, ke-18 ini akan dikembalikan ke rumah masing-masing setelah kondisi atau kesehatan korban ini mulai membaik. Saat ini masih menjalani perawatan, tapi kondisinya dalam kondisi yang baik. Terima kasih laporan Anda, Jumadi langsung dari Jambi.